Selamat menikmati Wah keren kan? Dengan usia 76 tahun, yang Rahmi dan teman-temannya masih kuat dan masih bersemangat Subhanallah Akhir-akhir ini bersepeda menjadi kegiatan olahraga yang digemari semua kalangan Mulai dari anak-anak kecil, remaja, bapak-bapak, ibu-ibu, om dan tante Dan Lansia pun tak mau ketinggalan turut bersepeda ria loh Seperti yang Nurahmani dengan teman-temannya Dan ternyata bersepeda baik juga loh untuk para Lansia Karena Lansia pun perlu olahraga untuk menjaga kesehatan dan kebukaran tubuh Salah satu olahraga yang dianjurkan untuk para Lansia adalah bersepeda Karena olahraga bersepeda, minim risiko Selain itu, dengan bersepeda dapat mengurangi risiko penyakit kronis Dan mampu membakar banyak kalori Dan juga berdampak rendah pada persendian Namun begitu, Lansia perlu memperhatikan kondisi fisik sebelum olahraga Ya, sebelum olahraga, Lansia perlu mengetahui dan mempertimbangkan kemampuan untuk aktivitas fisik Penting untuk berkonsultasi dengan dokter untuk memastikan apakah kegiatan tersebut sudah sesuai dengan kondisi kesehatan Lansia Selamat bersepeda dan sehat selalu ya Semoga Allah senantiasa menjaga dan selalu dalam keberkahannya Dan jangan lupa tetap berjikir dalam setiap goesan pedal ya Terima kasih dan sampai jumpa di kegiatan berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan menghirup udara segar yang Allah anugerahkan pagi ini Tempat ini begitu sejuk Dengan pohon-pohon rindang menyuplai banyak oksikin buat orang-orang yang berlalu lalang di bawah rindangnya Menyenangkan sekali bersepeda itu Selain menyenangkan, bersepeda menawarkan banyak manfaat Di antara manfaat bersepeda adalah Meredakan perasaan stres atau kecemasan Saat kita bersepeda, kita fokus pada jalan yang kita lalui Dan itu membantu mengembangkan konsentrasi Dengan begitu, dapat membantu kita mengalihkan fokus pada masalah harian yang sedang kita hadapi Serta dapat meningkatkan keseimbangan postur dan koordinasi Saat kita menstabilkan tubuh dan menjaga sepeda tetap tegak Kita akan meningkatkan keseimbangan, koordinasi, dan postur secara keseluruhan Dan juga mencegah resiko penyakit jantung Bersepeda setidaknya selama 20 menit setiap harinya Akan membantu mengontrol retak jantung Mencegah resiko mudah lelah Dan juga mencegah obesitas Nah, itulah beberapa manfaat bersepeda Bagaimana? Tertarik untuk ikut bersepeda ria? Sekarang, kita istirahat dulu ya Oh iya, manfaat bersepeda bersama selain berefek pada kesehatan Ternyata bersepeda bersama itu dapat membangun rasa persahabatan Persahabatan sama pentingnya dengan kesehatan Karena persahabatan adalah salah satu bagian dari kehidupan yang berharga Dan harus dibangun dan terus dijaga Dan semoga kita bisa menjadi sahabat yang diumpamakan Rasul Ya, semoga kita bisa menjadi sahabat seperti penjual minyak wangi Kalaupun kita tidak dapat memberikan atau mendapatkan minyak wanginya Minimal kita mendapatkan aroma harumnya Keren ya perumpamaan persahabatan yang Rasul berikan Semoga Allah menjadikan diri kita sahabat yang baik untuk teman-teman kita Kita cukupkan dulu ya bersepedanya hari ini Terima kasih telah menonton video ini Dan sampai jumpa di video berikutnya Yuk, bersepeda lagi bersama para ayang Dan kali ini ditemani oleh juju-juju Bersepeda itu mengasihkan dan menyehatkan Ayo, ikuti kami dari belakang ya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!